Perusahaan minyak pelat merah Pertamina tengah membutuhkan dana segar sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.334 triliun rupiah. Dana jumbo ini akan digunakan untuk aksi korporasi investasi dan belanja modal. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6DPR RI PT Pertamina Persero dengan tegas mengungkapkan membutuhkan dana segar sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.334 triliun rupiah. Dimana sebanyak 40 miliar dolar Amerika diantaranya berasal didapat dari eksternal seperti pinjaman atau penerbitan surat utang. Besarnya pendana yang dibutuhkan Pertamina hingga tahun 2024 ini akan dipakai perusahaan kilang minyak milik pemerintah tersebut untuk melakukan berbagai aksi korporasi investasi. Misalnya seperti kebutuhan belanja modal untuk sektor upstream sebesar 64 miliar dolar Amerika kemudian 45 miliar dolar Amerika akan digunakan untuk merger dan akuisisi Pertamina. Direktur utama Pertamina, Niko Widjawati, mengungkapkan sumber pendanaan yang dibutuhkan Pertamina hingga tahun 2024 akan berasal dari internal maupun eksternal. Khusus sumber pendanaan yang berasal dari eksternal, Niko menyebut bisa berupa penerbitan surat utang ataupun melakukan pinjaman. Kami menyadari dalam melakukan pengembangan bisnis ke depan ini memerlukan dana yang tidak kecil. Jadi kalau dilihat tahun 2020 sampai 2024 investasi Pertamina yang direncanakan adalah 92 miliar dolar total value-nya di mana kita rencanakan minimal 40 miliar dolar ini harus dari eksternal sources baik kemitraan, loan, ataupun bond. Sementara itu untuk sektor downstream Pertamina membutuhkan pendanaan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat ada pun rinciannya seperti kilang baru serta mengupdate kilang yang sudah dimiliki 18 miliar dolar dan untuk distribusi dan pemasaran infrastruktur sebesar 2 miliar dolar. Terima kasih. Pertamina bisa mendorong beberapa anak usaha memiliki banyak opsi dalam mendapatkan pendanaan yang ditargetkan mencapai 92 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.334 triliun rupiah. Opsi yang pertama yang bisa dilakukan yakni Pertamina bisa menerbitkan global bond di mana rating Pertamina untuk menerbitkan global bond masih sangat baik sehingga kepercayaan investor terhadap pembayarannya masih bisa dilakukan. Opsi yang kedua yakni Pertamina bisa mendorong beberapa anak usaha maupun subholdingnya untuk bisa mencatatkan saham perdanaannya di Bursa Efek Indonesia. Pertamina bisa mencatatkan saham perdanaannya di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.